Intro Sampai sekarang masih di dalam Waktu itu saya tahu ayah saya di Kena di sini ini Yang pertama itu karena Mama saya kira kan saya punya mama Tahu saya punya papa lagi di Palu Nah waktu itu orang dari tempat Usaha saya Telepon ke yang di Gorontalo Bahwa papa saya nginep di hotel yang Saat ini sedang diliput Nah kemudian Saat itu juga mama saya panik Kemudian malam itu juga sekitaran jam 1 Atau jam 2an pokoknya tengah malam gitu Mama saya langsung pergi ke Palu Terus kemudian Saya dikirim dari Orang yang usaha di sini Foto mobil papa saya yang di belakang ini Nah kemudian Pastikan kalau setiap kerabat yang kita kena korban itu kan pasti Histeris ya Saya juga termasuk histeris Maksudnya panik gitu Cuma saya mencoba menenangkan diri Nah pada saat ini Bantuan dari pemerintah Masih berupa tim Basarnas Pemerintah daerah belum bergerak Kalau mau terus terang Nah semoga Minta bantuannya Dan juga kami saat ini juga Masalahnya kami dari perorangan Dari pribadi yang mengeluarkan Uang atau biaya untuk melakukan penyelamatan Untuk menyewakan mesin Gali Tanah Jadi kalau bisa Pemerintah cepat bantulah Dan untuk penerangan juga Kalau saya sih menurut Yang kepercayaan saya Saya yakin masih Di ada Dan masih hidup Gitu Mobil ayah saya Kan memang udah ditinggal di Palu Kebetulan Pak Agus Eko ya Harapan saya sih Semoga pemerintah cepat bantulah Dan bantu doa juga Dari orang-orang yang melihat ini Supaya diberikan Kita juga yang disini juga Diberikan ketenangan Agar kita juga gak panik gitu Dan pemerintah Semoga cepat-cepat bantulah Karena kami disini ini Sudah membutuhkan Semoga di Semoga kalau bisa Malam ini juga Ada Ada maksudnya ketemu Haru dan Hayu hidup Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati